Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi atau TPID Sulawesi Barat melakukan inspeksi mendadak di Kabupaten Polewali Mandar. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan lonjakan harga selama bulan suci Ramadan. Dari hasil pantauan tersebut, ditemukan sejumlah bahan komoditi mengalami kenaikan. Inspeksi mendadak digelar oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Cumat Siang. Dari hasil pantauan, sejumlah harga komoditi mengalami kenaikan, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai, telur, dan bahan komoditi lainnya. Bawang merah misalnya dari harga sebelumnya Rp25.000 kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang putih dari harga Rp40.000 kini dijual dengan harga Rp45.000 per kilo. Cabai merah kecil dari harga Rp30.000 dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Dan ayam potong dari harga Rp50.000 naik menjadi Rp55.000 per ekor. Jadi kami memperkenalkan dari provinsi, inflasi ini dari kompaten, langsung mencengkelkan harga di pasar, tetapi ternyata yang kami dapatkan ada beberapa karyasi, ada yang naik, ada yang puluh. Namun yang meloncah harga itu pada saat awal-awal bulan pasar. Nah ini kita tetap masih lagi setelah masuk satu minggu, menjelan masuk ke barat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat, Amir Maricar mengatakan, Langkah tersebut dilakukan untuk menekan lonjakan harga selama bulan suci Ramadan. Untuk menetralisir harga pasar, jadi ada namanya kita tim penetrasi, itu kalau terjadi lonjakan harga yang tidak diinginkan. Nah kita juga di garubah, di provinsi juga punya program, menjelang lebaran dan Natal nanti, kita siapkan itu ada namanya sembako, paket sembako. Paket sembako yang kita siapkan itu untuk semua kabupaten, di provinsi Sulawesi itu, itu akan kami berikan diskaun sampai 70 persen. Meskipun mengalami kenaikan, namun hal tersebut masih dianggap dalam batas yang normal dan wajar. Dibandingkan pada awal Ramadan, harga kebutuhan pokok memang naik hingga berkali-kali lipat. Bahkan harga bawang putih tembus pada angka 65 ribu per kilogram. Untuk menekan lonjakan harga semakin naik, kegiatan tersebut akan terus digelar rutin, digelar selama bulan suci Ramadan, khususnya saat jelang lebaran. Rencananya tim TPID juga akan menggelar pasar murah bagi masyarakat, yang akan digelar di setiap pasar-pasar tradisional. Dari Polewaliman, Darhuzair Zainal melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.